Hai ya hari ini aku mau bikin brussel wafel jadi kapan itu aku sempet trial bikin brussel wafel nah di belga itu kan lumayan terkenal ya sama wafflenya jadi aku mau bagi resep gimana sih caranya untuk bikin brussel wafel yang agak-agak crunchy gitu nah di belgia sendiri itu kan wafelnya tuh macam-macam ya ada brussel wafel ada wafel lig terus ada wafel terus atasnya coklat macam-macam jenisnya gitu cuman kalau menurut aku pribadi aku lebih suka yang brussel wafel kenapa karena brussel brussel wafel sendiri itu teksturnya dia lebih crunchy terus enggak terlalu manis kalau brussel lig itu dia agak soft ya kayak kayak gitu cuman ada pungkahan-pungkahan gula gitu jadi banyak gulanya di dalamnya gitu aku kurang suka kalau yang itu jadi sekarang ini aku udah siapin bahan-bahannya untuk bikin brussel wafel seperti apa ya jadi ini ada mentega kurang lebih 100 gram ya terus tepung terigu kurang lebih 250 gram 2 butir telur susu cair ya sekitar 250 ml susu cair sama gula putih 122 sendok makan jadi kalau memang kurang manis mungkin tambahin dikit Nah untuk bahan selanjutnya ragi instan kurang lebih satu sendok teh sama 125 ml air anget jadi ini nanti dimix bareng terus yang terakhir adalah vanilla dan tutup bahannya ya saatnya kita bikin brussel wafel langkah pertama sekarang anggapkan mentega sama susu cair susu cair sama mentega ini kita panaskan ragi instan kurang lebih satu sendok teh nah setelah ini kita diamkan sampai dia kayak berbusa setelah berikutnya telur dibisah yang putih kita kocok sampai soft peak jadi kita mixer putihnya dulu kita mixer kita mixer sisi tak berbusa sudah susu cair ALAM satu sendok makan bilah bakal ya sudah soft peak ini kita pisahin next step 1 sendok makan gula pasir 2 kuning telur ini dia ragi yang sudah aku diemin jadi berbusa kayak gini nah sekarang kita masukin tepungnya dikit-dikit campur lagi tepung lagi terus masukin mentega sama susu sedikit-sedikit sekarang tuang putih telur kita aduk rata pelan-pelan jadi ini sudah rata terus kita tutup pakai anduk terus kita diemin sekitar 30 menit di suhu ruangan yang hangat ini adunan wakilnya sudah aku diemin 30 menit kayak apa jadi teksturnya itu dia lebih apa ya kalau pakai ragi kan dia lebih bergelembung sangat kental sudah nyala ada dua lampu kalau di mesin waffle aku kalau dua lampu gini berarti dia masih dalam proses panas nanti kalau lampu cuma satu berarti siap dimasukin adonannya mungkin berarti siap dimasukin adonan selamat menikmati 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 selamat menikmati